Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini saya kasih probiotik Ini malam minggu Kasih probiotik Nah, sambil tes suhu Baru saya hidupkan Ini juga baru saya setting ulang Ini 3,4,9 Ini kan hujan Saya setting ulang karena tadi beda suhunya Nah, kita akan kasih Probiotik disini malam-malam dan Sudah Nah, pintunya kemarin kan saya kasih pintu S itu ya Pintu yang buram itu Sekarang saya kasih pintu yang Kelihatan Transparan Biar kalau kita cek burung Gak usah masuk-masuk aja, kita di luar Kalau teman-teman datang kesini Juga bisa di luar saja Karena burung juga bisa stress Kalau sering keluar masuk Jadi biar Mereka terkondisikan dengan baik Karena ini adalah Close-house Close-house itu artinya Kalau keluar masuk-keluar masuk Nanti udaranya juga cepat berubah Gitu ya Kita kasih probiotik aja di atas dulu Saya gak bisa pegang HP-nya Saya matikan dulu Nanti berlanjut ya Videonya Sampai jumpa di atas dulu Sampai jumpa di atas dulu Jadi ini kita tulis Ada 10 liter 20 Sama 30 liter Jadi kita akan Ini kan sampai pagi saja Jadi Di probiotik ini kita akan Kira-kira sampai Sampai besok pagi Jadi gak perlu 30 liter Kalau 30 liter itu biasanya Pagi sampai sore Atau malam seperti ini Sampai jam 12 12 siang Jadi di tempat kita Itu masih musim hujan Kawan-kawan Masih musim hujan Jadi ini hujan Dari siang tadi Dan biasanya Burung-burung kita kasih Satu minggu tiga kali Tapi karena Kalau cuaca ekstrim kayak gini Kita kasih Agak lebih rutin Yaitu satu hari probiotik Besoknya enggak Besoknya satu probiotik Besoknya enggak Saya melihat cuaca aja Karena cuaca ekstrim Mereka agak Kaget juga kadang Tapi sebenarnya Dalam close source ini Agak aman ya teman-teman Amannya karena Suhunya kita setting Kalau dilihat di sana Nah di kuku saya sana Nah itu Itu ada termostat Yang mengatur suhu kipas Jadi kipasnya ini Baru nyala Tadi mati Saya set 27,5 27,5 Nyala Lalu Sampai suhu 25 derajat Jadi 25 derajat Dia akan mati Otomatis Kepasnya Nanti akan nyala lagi Sekitar 27 derajat Eh sorry Sorry bukan Jadi 27 derajat Dia nyala Nanti 27,5 Dia mati Jadi Selisihnya cuma 1 derajat Jadi biar matinya Tidak terlalu lama Ini kondisinya Dan itu ada Apa namanya Tandang yang belum kita rakit Ini ada sekitar 15 kandang lagi Di sana Jadi totalnya Totalnya burung Nanti sekitar 1500 sampai 2000 Untuk indukan di sini Lalu ada kandang lagi Di sana itu Untuk DOG Yang kita kemarin Kita bikin Memang kita upload Di sini dulu Yang di kandang satunya Belum kita upload Karena memang jauh dari rumah Dan kalau seperti ini Kan kalau kaca Seperti ini Kita tidak usah Kedalam Dan kita kondisinya bersih Artinya tidak harus Bandi lagi gitu ya Biasanya kalau saya Masuk kandang Ya tidak boleh tidur ya Harus mandi Mandi lagi Kalau seperti ini kan Kita steril Kita cuma ganti baju saja Ya ini di sini Sudah tidak ada Tidak ada burung sama sekali Di sini Di sini tidak ada bau sama sekali Karena semua tertutup rapat Ini semua tertutup rapat Tidak ada celah istilahnya Tidak ada celah Jadi aman Dan kita kemarin Saya ganti dengan Kabel kawat semuanya Ada NCB nya 20 Ampere Biar aman semuanya Karena ternyata Listrik agak boros Juga berpengaruh Pada kabelnya Jadi kabel kita ganti Baru semua Nah ini Suhunya belum tercapai Teman-teman Ini 34,8 Harusnya 38 Ini 34,8 Artinya masih Kurang panas Ini baru kita setting Tadi ya Karena kipasnya Ternyata ada yang mati Mati satu Semoga ini jadi Solusi Dan Ini baru 30,3 derajat Dan biasanya Kalau di ruangan Seperti ini Ini belum jadi Teman-teman Ini masih berantakan Biasanya seperti ini Alamnya dua Ini sama ini Biasanya ini Dia akan satu jam Baru suhunya stabil Karena ruangannya besar Jadi harus terpenuhi Ruangan dulu Dan Alhamdulillah Sudah tertutup rapat Kalau kemarin Masih ada selah-selah ini Hampir tidak ada Cahaya yang keluar Artinya sudah Sangat rapat sekali Tinggal menunggu Waktu saja Karena butuh Udara yang keluar Masuk Udara yang berputar Ini pun seperti ini Ini juga masih belum Karena Kipasnya kurang Cepat satu Kalau masih Tidak terkondisikan Nanti kita akan Setting ulang Jadi memang Belajar seperti itu Teman-teman Ini 35,1 Ini berapa ini Ini 3 Berapa ini Saya tidak kelihatan Ini 35 ya Saya 35 Ini 34,8 Ini masih selisih dikit Karena ini memang Saya Setting disini Teman-teman Kalau mau setting Selebrasinya disini P2 Ini selisih Berapa detik Berapa Suhunya Berapa Minus atau plus Saya tadi Suhunya Berarti minus Berapa ini 35,1 Berarti 3 ya Kita kurangi 3 Caranya gini Gini oke Kurangi 3 1 2 3 Oke gitu aja Selebrasinya Seperti itu 35,1 ya Sama 35,1 Dan kelembapannya 55 Artinya Sangat terpenuhi Ini 30 Berapa ini 35,1 Sama Gitu aja mungkin Malam hari ini Yang bisa saya share Kawan-kawan Jadi kondisi burung Malam seperti ini Ini tips Biar Burung kita Tidak kaget Seperti ini Harus pakai kaca Pakai kaca semua Seperti ini ya Hampir kaca-kaca semua Kapan-kapan Kita ulas lagi Silahkan kawan-kawan Bertanya Yang belum pernah ditanyakan Kadang Saya gak begitu Merespon kawan-kawan Karena banyak video Yang sudah Kita videokan Jadi Jawabannya Ada di channel saya Sebenarnya Makanya kita akan jawab Akan videokan Video-video baru Yang Mungkin kawan-kawan Mau nanya Yang tidak ada di video Makanya yang belum Belum subscribe Silahkan subscribe Untuk mengikuti Video-video saya Berikutnya update Biar Tidak ketinggalan Dan saya tidak pusing Untuk menjawabnya Karena Video-video saya Memang sudah ada Dan kayaknya sudah lengkap Ini burunya Kayak kaget-kaget Pengen ketemu saya Kali Saya ucapkan salam dulu Salam itu artinya Memberikan keselamat Assalamualaikum Ya Sapalah Saudara-saudara tua kita Itu saja kawan-kawan Selamat malam Selamat Malam minggu Selamat weekend Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Petra Indonesia Wachau